Nah ini salah satu favorit nih, lobster jimbaran. Jadi ini tuh melalui beberapa macam tahapan. Yang pertama, ternyata nih ya biar bikin lobster itu gak habis itu direndam dulu sama kunyit dan garam. Direndam pake kunyit dan garam kurang lebih 10 menit lalu setelah itu dia bakar dicampur sama pucat asin dan juga betega. Setelah dibakar agak matang, dibakar lagi pake si bubuk jimbaran. Nah bubuk jimbaran ini ada kemiri, ada laos, bau putih, bau merah, cabe, semua lengkap. Nah, ayo silahkan. Ini dia lobster jimbaran. Oke, let's give it a try. Wow, bumbunya sendiri dia tajam banget ya. Berasa banget sih. Berasa banget, tajam banget. Spicy banget. Spicy, tapi spicynya kayaknya cuma di mulut aja ya. Setelah kita telah, udah deh ya. Iya. Gak terlalu tajam banget. Ya gak sih? Dan bumbunya sendiri lihat tuh padat kayak gini. Jadi teksturnya kayak kita lagi makan sambal. Tapi gak sepedas sambal. Berasa banget kayak akan rempah-rempah dan yang pasti dia menggunakan bumbu-bumbu dasar khas Bali. Makanya namanya lobster jimbaran. Jimbaran. Beran. Beran. Buat pemirsa yang suka pedes-pedes kayak aku, harus banget coba lobster jimbaran di My Seafood. Bumbunya meresap di lobster dan rasanya udah pasti pecah karena kayak dengan rempah-rempah. Kita semua suka banget pemirsa. Berikutnya yang khas adalah si kerapu Hong Kong style. Ini cara masaknya, bukan caranya sih. Caranya memang di steam. Tapi yang unik adalah lihat tuh atasnya. Kerapu tapi atasnya ada smoked beef, apalagi lemak ayam, daun bawang, dan shiitake mushroom. Nah, kita cobain ya. Masih rasanya terasa. Nah, kita cobain ya. Penasaran juga nih. Oh, nih. Enak kok? Iya. Nih pemirsa lihat tuh. Kelihatan ya. Oke, pemirsa ini kita cobain. Ini unik banget. Saya baru sekarang makan keraku dengan smoked beef. Oke, tuh. Wah, pilihan kita pas banget ya. Selain porsinya yang besar dan penyajiannya yang unik, gabungan rasa dari ikan kerapu dan smoked beef juga jamur shiitake ini. Wah, pecah banget di dalam mulut. Lihat tuh, makannya pada lahap semua. Mama, aku haus nih, ma. Oh, enak dong. Hei, gak usah ribet-ribet amat kayak gitu. Minum aja, Ma Eci Poci. Rasanya seperti minum teh di dalam poci. Masa sih, teh? Mau dong. Ini buat kamu juga. Ma Eci. Ini enak banget ya. Rasanya seperti teh dalam poci. Iya, enak banget. Iya dong, karena Ma Eci Poci itu adalah teh siap minum pertama di Indonesia yang diproses melalui sistem ekstraksi poci. Dan Ma Eci Poci ini, wah paling enak kalau diminum saat dingin. Nih, masak apanya juga. Dan ayo, mari kita cheers! Cheers! Enak banget. Enak banget. Oh ya? Iya. Enak kan tuh? Bener banget, karena Ma Eci Poci ini rasa tehnya mantap. Aromanya khas dan tidak nyangkut setelah kita minum. Ya kan? Dan Ma Eci Poci ini juga memberikan sensasi rileks. Sehingga setelah itu kita siap untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Makan sudah, minum sudah. Tapi aku pamit duluan boleh ya? Aku mau kemana nih? Karena ini mau lanjut lagi syuting diman-makan. Harus ke lokasi berikutnya. Makasih banget ya diman-minan makan ya. Eh wajib loh, ngabisin semua di media. Enggak boleh, ada yang tersisa. Oke? Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Thank you! Dadah! Dadah! Oh iya pemirsa, aku ada tambahan informasi lagi. Sekarang Ma Eci Poci lagi promo hadiah buat pemirsa di rumah. Caranya gampang tinggal kunjungi minimarket, supermarket atau hypermarket favorit kamu. Dan beli Ma Eci Poci. Buka tutup botolnya. Dan wow ini dia. Pemirsa bisa dapat 300 juta rupiah bagi anda yang beruntung. Dan sudah ada buktinya loh, sudah ada yang menang. Gak percaya? Nih kita lihat videonya. Apa bener kamu ngirim tutup botol ini ke Santori? Iya. Kamu menjadi pemenang Tajir Melintir dan dapat kamu 300 juta rupiah. Jangan lupa untuk beli good mood dan juga mighty sebanyak-banyaknya. Oke pemirsa kalau pengen informasi lebih lanjut silahkan saja kunjungi www.tajirmelintir.co.id. Mighty Poci. Ini Teh Pociku rasakan nikmatnya perlahan. Oke sekarang pemirsa kita lanjut lagi. Mencicipi makanan yang enak dan enak banget. Tetap di demen makan, demen banget. Pecah! Petualangan makan di Bogor masih lanjut. Jangan kemana-mana tetap di demen makan, demen banget. Pecah!